Nah inilah adalah pemiliknya Pak, kenalkan dulu Pak Ini dengan siapa? Oh iya, perkenalkan Nama saya Pak Selamet Saya pemilik ini Kabe varietas jumbo Varietas besar-besar ini Ini mereknya Ribut Ini sebagai contoh di polybag Di persemaian cabai Ini benih-benihnya cabai Yang sudah siap tanam Oh ini sebagai sampel Sebagai brandingnya Para konsumen supaya tahu Ini bahaya seperti ini Dan itu benihnya seperti itu Oh iya, iya Ini teman-teman disini di Bibit Persemaian apa? Pak Yoso ya Pak Yoso Ini menyemai Berbagai macam bibit Salah satunya adalah cabai Ini cabai Cabai rawit Dan ini sampelnya Beliau menanam di Polybag Nah Yang saya tanyakan ini Penasaran sekali Ini satu polybag ini Diisi berapa tanaman? Ini ada sekitar Empat Empat tanaman Untuk nutrisinya Rahasia nutrisinya ini Cukup dekat saja Cuma disini Oh ini di Nutrisi dari tanaman ini Sehingga tumbuh menjulang Ini ternyata ada Rahasianya Sahabat petani Coba kita tanya-tanya Apa rahasianya? Ini pupuk cair yang siap Di aplikasikan Oh Ini Yang saya gunakan Ini adalah Cuman Nih Bentuknya coklat Coklat Dan sudah banyak Larvanya Ini cuman saya pakai Ini pakai Urin kambing Sama tetes tebu Sama EM4 Oh urin Oh Jadi ini pupuk Yang untuk mencuplai Mencuplai tanaman Di polybag ini Oke Ini jadi Ini ada pupuk Racikan sendiri Dan Cukup simple Cukup murah Urin kambing Tetes tebu Dan EM4 EM4 Nanti kita ulik Untuk Apa Dosis-dosisnya Tapi kita penasaran dulu Dengan tanaman ini Oke Pak Selamat Memang Kalau Ditanam di lahan Cabai ribut ini Bisa setinggi ini? Iya-iya Pak Ini bisa setinggi ini Kalau bisa Rawatnya itu Bisa Apa ya Saya maksud Bisa Maksimal Maksimal Ini buahnya Lebih besar dari ini Karena Akarnya lebih Banyak di Bedingan Oh iya Kalau mau tengok Di channel Youtube-nya Petani kecil Atau klik Cabai jumbo Atau cabai rawit besar Di channel-nya Petani kecil Oh iya-iya Jadi Cabai petani ini Cabainya itu Tinggi Menjulang Buahnya besar Dan Ini cukup Besar loh Ini satu Ibu jari Ini Hampir sama Dan Ini di Polipek Tidak saya Bayangkan Nanti Jika Ini Ditanam Di Lahan Yang memang Nutrisinya cukup Seperti perawatan Di polybag ini Apakah memang Selalu tinggi Pak Selamet Kalau menanam Seperti ini Bisa selalu tinggi Seperti ini Kalau Varietas cabai Super besar ini Bisa tinggi Seperti ini Tinggi Terus Ini kalau Nutrisinya cukup Dikasih pupuk Yang lengkap Dikasih MPK Atau Kalio Sesuai dengan Rekomendasi Ini Tanaman Akan Berbuah terus Ini sudah Berbuah kedua kalinya Dulunya seperti ini Pokoknya Kelihatan Oh ini Batang pertama Batang pertama Dan ini Tumbuh lagi Kemudian Karena nutrisi cukup Dari polybag Kemudian tumbuh lagi Terus ini adalah Yang kedua kalinya Kedua kalinya Sahabat petani Ini bisa dicontoh ya Berarti tanaman cabai ini Kalau nutrisinya cukup Dan perawatannya rutin Ya bisa Panjang umurnya Umurnya bisa panjang Dan ini khusus Tanaman cabai rawit ribut Ini cukup lumayan besar Dan mungkin tonasenya Akan lebih banyak ya Tonasenya untuk bobot Setiap pertanaman ini Ini kalau di cabai biasa Ini bisa jadi Dua buah Oh Dua banding satu Dua banding satu Dua banding satu Cabai rawit Ini sebesar ribu cari Dan ini cukup Ketahanan terhadap penyakit Bagus ya Ini tidak ada serangan penyakit Karena apa mungkin Karena hanya Satu pohon Jadi perawatannya ini bisa Maksimal Kalau nanam lebih banyak Untuk menghasilkan seperti ini Perawatannya sama Sama Cuma kalau bedanya Di polybag sama Di lapangan ini Kalau di polybag Kalau di dalam bedaus ini kan Saya tidak pakai obat jamur Kalau di lahan kita pakai obat jamur Oh berarti Oh iya 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 Berarti kalau ada naungan gini Naungan plastik Berarti untuk serangan hama Jamur terutama aman ya Aman Tapi Berarti kalau di lahan Untuk pengobatan jamur Ya memang harus rutin Karena Apa ini Ngecabai rawit ini rentan terhadap Jamur Atau yang biasa disebut Antraknos Jadi ini Cabat petani bisa dicontoh Ini tinggi banget loh Ini tinggi sekali Ini Tinggi Pak Selamat ini 170 Sama lambian tangan Masih sisa Bayangkan Jika ini Berada di lahan Tapi ini Ini sampel Di Persemaian Pak Yoso Dwi Dujun Semimpen Nah Sekalian Ini kalau Saya mau Beli bibit ini Otomatis Asli Mas dari Asli Bisa menghasilkan Seperti ini Asli Kalau benihnya Asli Benihnya ini Dari Bukan F1 Tapi benihnya PO Benih di Greenhouse Benih super Ini tidak Tidak Misalnya Seperti ini Ini bisa dibuat Untuk benih lagi Karena ini Cabinnya tidak Dikawinkan dengan Seperti di lapangan Ini khusus Cuman di dalam Greenhouse Itu benih PO Kalau benihnya Bukan F1 Tapi Dibida PO 1 Bukan F1 Kalau di PO Ini kan Dirawat Cuman satu tanaman Untuk Benihnya Oh iya Oke Ini orang-orang Tani bisa dicoba ya Dan kalau mau Misalkan Cari-cari bibit Bisa di Benihnya Pak Yosomimpen Yang Letaknya disamping rumah ya Di Dusun Di Dusun Semimpen Ketundan Pakis Kemudian ada juga Dimana Di Alamat di Dusun Seno Kelurahan Petung Pakis Ya itu Kalau mau cari bibit Segala bibit Mungkin ada Disini ada Kobes Sawi Cabai Brokoli Dan itu ada juga Musimnya Tembako Ada tembako Bisa dicoba Sahabat Petani Mungkin itu saja ya Terima kasih Untuk Keterangannya Dari Pak Selamat Lain waktu Kita Sambung lagi Mungkin itu Sahabat Petani Yang bisa Saya sampaikan Jadi Yang penting Tenanan Yang nyambut Gawet Benda silapet Ini aja Lali Subscribe Channelku Ini Manfaat Ini 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh